Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan compare kamera antara Realme 5 Pro versus Redmi Note 8 ya. Di sini sama-sama memiliki 4 kamera, sama-sama memiliki di kamera utamanya 48MP. Mana kamera terbaik menurut teman-teman? Nanti tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita ke bagian depan. Untuk resolusi Realme 5 Pro, resolusinya 16MP. Sedangkan untuk Redmi Note 8, 13MP. Nanti kita lihat hasilnya antara 16MP atau 13MP yang terbaik. Oke, kita tes dulu. Yang pertama dari Realme 5 Pro. Kita buka kameranya. Oke, ini kamera utamanya ya. Ini kamera utamanya. Nanti saya akan tampilkan untuk hasil-hasil fotonya ya. Ini kamera keduanya. Wide Angle. Wide Angle-nya 8MP. Selanjutnya ini untuk efek bokeh. 2MP. Oke. Nah, selanjutnya ini makro ya. 2MP. Makro itu untuk pengambilan objek jarak dekat ya. Oke. Nah, namun di sini untuk 48MP. Nah, kita bisa aktifkan di sini ya. Ultra 48MP. Ini kamera depannya. 16MP. Sekarang kita cek untuk videonya ya. Untuk videonya. Kita cek. Oke, berapa. Oke, udah super 4K. 1080. Oke, sekarang kita cek untuk si Redmi Note 8 ya. Oke, ini adalah Redmi Note 8. Kita buka kameranya. Ini. Oh, ini. Oke, ini. Ini 48MP ya di kamera utamanya. Oke. Cernih ya. Sekarang kita coba. Untuk wide angle-nya ya. Wide angle. Kita tinggal geser aja. Nah, bukan ini. Ini tinggal geser dikit. Oke. Ini posisi wide angle. 8MP. Oke. Ini portrait ya untuk efek bokeh. dual megapixel. Dan ini makro di atas ya. Untuk pengambilan objek jarak dekat. Oke. Sekarang kita lihat untuk. Apa. Kamera depannya ini. 13MP ya. Dan kita cek untuk kualitas videonya. Kualitas videonya kita cek. Oh, ternyata sama ya. Sudah support 4K. Sudah 1080. 60 fps. Ini sama ya untuk compare sama Redmi. Eh sama Realme 5 Pro. Seimbang ya. Nah, setelah ini saya akan tampilkan untuk hasil-hasilnya. Antara video, foto, kamera depan. Dan hasilnya. Ini dia. Sisi. Sebuah videonya. Sebuah video setelah. Kein. Dan di. Sebuah video setelah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia untuk perbandingan antara Redmi Note 8 versus Realme 5 Pro mana menurut teman-teman yang pantas harus dibeli ya tulis di kolom komentar oke segitu aja video dari saya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh